Jejak Kudeta Komunis di Indonesia Pada tahun 1945, di bulan Oktober, Angkatan Mudah Republik Indonesia AMRI, Pimpinan Sekirman Selawi dan Kutil Talang meneror Tegal Jawa Tengah sejumlah pejabat pemerintah tewas. Pada 17 Oktober 1945, Mamat, tokoh Komunis Banten, merebut pemerintahan keresidenan Banten melalui teror kekuasaan masa. Tanggal 18 Oktober 1945, Ahmad Khoyron mengambil alih kekuasaan pemerintahan pangerang dengan Laskar Ubel-Ubel Maw. Pada 21 Oktober 1945, PKI dibangun kembali secara terbuka setelah dibubarkan 1927. Tanggal 9 Desember 1945, PKI Banten Pimpinan C. Mamat menculik dan membunuh Bupati Lebak R. Hartiwi Nangun di jembatan Sungai Cimanca. Dan pada tanggal 12 Desember, Ubel-Ubel Maw pimpinan Usman membunuh tokoh nasional Otto Iskandar Binata. Pada tahun 1946, 12 Februari, PKI Cirebon Pimpinan Mr. Yusuf dan Mr. Suprapto membentuk Laskar Merah perebut kekuasaan kota Cirebon dan meluncuti tentara Republik Indonesia atau TRI. Pada tanggal 3 sampai 9 Maret 1946, PKI Langkat Sumatra dibawah pimpinan Usman Parinduri dan Marwan menyerbu istana Sultan Langkat Darul Aman di Tanjung Pura dan membunuh Sultan bersama keluarganya. Pada tahun 1948, di bulan September tanggal 19, PKI merebut Madiun, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Purwantoro, Sukuharjo, Wonokiri, Purwodadi, Kudus, Pati, Blora, Rembang, dan Cepu, ratusan korban berjatuhan. Yang mana sebelumnya? Pada tanggal 18 September, Kolonel Joko Sujono dan Sumarsono mendeklarasikan negara Republik Soviet Indonesia dengan musuh sebagai Presiden dan Amir Saripuddin sebagai Perdana Menteri. Pada tahun 1965, tiga sayap organisasi PKI yaitu PR, BTI, dan Gerwani merebut perkebunan negara di Bandar Betsi, Pematang Siantar, Sumatra Utara, dan membunuh Pelda Sujono penjaga PPN Karet Bandar Betsi. Pada tanggal 30 September 1965, G30 SPKI, PKI menculik dan membunuh enam jeneral senior Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Jakarta dan membuang mayatnya ke dalam sumur di lubang buaya. Mereka adalah Jenderal Ahmad Yani, Jenderal L. R. Suprapto, Jenderal M. T. Haryono, Jenderal S. Parman, Majen Panjaitan, dan Majen Sutoyo Siswo Miharjo. Pada tanggal 1 Oktober 1965, PKI di Jakarta juga membunuh Brigadil Jenderal Katansu, Darmo Kusumo, dan Kolonel Sugiono. Pada tahun 1967, sejumlah kadar PKI seperti Rewang, Oluan Hutabia, dan Ruslan Wijaya Jahasastra bersembunyi di wilayah Terpencil di Selatan Blitar bersama kaum Tani PKI. Pada tanggal 7 Juni 1967, tokoh komunis S. A. Sofian dengan pasukan bara menyerang pangkalan udara Sengkawang milik Auri di Sangaung Lido dan merampas 150 pucuk senjata dan empat anggota TNI tewas. Pada Maret tahun 1968, kaum Tani PKI di Selatan Blitar menyerang pemimpin dan kader NU sehingga 60 Nabi Yun tewas. PKA. 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 Terima kasih.